. PSM Makassar berhasil bungkam Bayangkara FC dengan skor 3-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 Maret 2023. Bayangkara FC bertekad mematahkan rekor tak terkalahkan PSM Makassar di kandang. Namun hal itu tak terwujud, PSM Makassar justru berhasil menekuk Bayangkara FC 3-1. Sehingga, capaian positif Bayangkara FC di enam laga terakhir kandas. Pemain Bayangkara FC Muhammad Hargianto mengatakan permainan berjalan sengit. Saking sengitnya, siapapun yang lengah dalam pertandingan akan kebobolan. Selamat untuk kemenangannya pertandingan tadi berjalan sengit, Mungkin pertandingan tadi itu siapa yang lengah dia tidak akan mencetak gol, katanya. Dia juga mengakui bahwa rekannya juga melakukan kesalahan. Kesalahan kemudian dapat dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Dan beberapa sempat membuat kesalahan sendiri dan PSM memanfaatkan itu, ujarnya. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi rekan-rekannya. Kedepannya Bayangkara FC akan memperbaiki permainan. Kedepan saya dan rekan-rekan bisa harus lebih memperbaiki kedepannya, ungkasnya. Pelatih Bayangkara FC Gendut Doni mengakui kekalahan laga hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!